Dulu sering disebut, eh nggak mau juga sih dibilang kembar. Ini Oki, kalau dia namanya Asi, beneran. Iya dong, Oki Kurnia, Alves. O-K-I atau O-K-I? No, O-K-I aja, O-K-I-E. O-K-I-E gue. Iya, nah itu. Tapi cocok sih, Oki, bahasa Jepangnya besar. Tapi lu mengarap kebesar kan? Kalau gue besar, artinya impiannya besar. Cita-cita yang besar. Nggak sadar, aku perlu udah maju. Dulu gue sama dia itu di Mitra Neto. Ketemu dia ini di Mitra Neto lah. Tahun, ah, 2000 berapa sih? 2012 ya? Ya, sekitar itu lah. Iya, masih SMA. Tapi gue senior abis itu. Tapi gue senior. Kelas 1, kelas 2. Kelas 1, kelas 2 nih ya, sekitar segitu. Kelas 2 ya. Dulu dia masih SMA. Memang dulu kecil. Makanya gue sebut dia kecil. Karena dulu memang badannya kecil. Sekarang? Ya, sudah lah ya. Sekarang ya masih lebih kecil dibandingkan. Ki, sama kayak di video-video gue yang lain. Oke. Di awal gue selalu nanya, gangguan peringatan lu tuh kenapa sih, Ki? Dari kapan? Gue cerita nggak buat sahabat-sahabat Oki yang nonton, yang pengen isinya mendapatkan informasi lebih gitu? Iya, kalau gue sih dari lahir. Dari lahir itu dulu, prematur. Beratnya cuma 1,3 kilo ya. Kalau 1,3 on kecil kan. 1,3 kilo. Jadi, waktu itu harus diinfobator. Infobator di rumah sakit lah ya. Rumah sakit yang terkenal. Dan itu selama beberapa bulan ya. Beberapa bulan kalau nggak salah. Cukup lama juga. Di inkubator? Iya. Di inkubator itu, tapi di inkubator juga nggak tahu ya. Berarti gue juga katanya nggak terlalu signifikan naiknya. Akhirnya memang dipaksa ya itu bawa pulang aja gitu kan. Terus pas bawa pulang, berapa bulan kemudian baru tuh. Tauan kok, ternyata ini nggak respon ya. ketika diindikasi benda atau apa gitu ya. Biasanya kalau anak-anak kan gitu respon ya. Ngeliatin. Tiba-tiba ini nggak respon gitu. Dari situlah ketahuannya nggak bisa lihat. Jadi kalau gue sekarang ditanya, kenapa ya memang dari lahir ya? Nggak tahu apaan memang sudah takdirnya begitu, apaan memang karena kesalahan waktu di inkubator. Itu juga gue nggak tahu kan. Nggak mau berusaha nyari tahu juga ya, Ki ya? Iya, dan waktu itu memang sudah sempat ke dokter kan. Ya, tapi memang kata dokter kayaknya nggak bisa. Itu kan waktu itu gue masih ke dokter-dokter. Sampai umur-umur berapa ya, 4 tahun. Kayak gitu dan katanya salah satu caranya harus... Apa gimana ya? Gue ngerti sih dulu. Jadi ya nggak bisa juga. Karena kan untuk... Katanya kalau untuk donor kan juga harus... Apa namanya? Beli ininya ya. Beli apa sih? Korneanya gitu ya. Gue nggak paham sih buat itu. Nah, iya itu dia masalahnya. Zaman dulu kayak gitu. Ya makanya terus kalau sekarang diceritain gitu ya, gue jadi mikir apa mungkin karena inkubatornya nih ya. Karena kan inkubator kan panas terus. Karena apa mungkin perawatannya justru kurang. Sehingga gue buat kira ada sel-sel yang rusak. Ya, I don't know. Intinya yang sekarang sudah terjadi ya seperti ini. Sudah di badannya ya. Tapi pernah nggak sih ngalamin satu sisi yang SD ya terutama. TK, SD itu kan masih rentan-rentannya kita sensitif sama temen. Kita nggak diajak main. Kita nggak dibully lah katanya. Kesahitannya demikian ya. Pernah nggak loh ngalamin. Wah, kok gini ya? Lebih ke gininya sih, gini loh. Gue tuh waktu kecil tuh semuanya tuh aman buat gue. Waktu kecil tuh semuanya aman. Jadi gue tuh nggak merasa yang gimana. Jadi gue merasa biasa aja. Karena satu dukungan dari orang tua juga. Yaudah gitu. Maksudnya, oke. Jadi gue tuh tetap berinteraksi. Keluang segala macem. Diberikan kebebasan. Ini, itu, ini, itu. Jadi seakan-akan tuh gue kayak tidak merasakan. Oh, gue beda ya? Seakan-akan ya. Ketika memang TK gitu ya. Terus, ya, kalau misalnya jatuh gitu ya. Gue juga sering kemarin temen gue kok juga ada yang jatuh gitu sih. Anu jatuh juga gitu kan. Jadi, ah, biasa aku main sepeda-main sepeda gitu ya. Berkasih ke luar, sampai main sepeda. Bisa naik main sepeda juga gitu. Gue, waktu itu merah ayam. Aku merah ayam gitu kan. Semuanya itu gue lakukan ya, ya waktu itu dengan senang-senang aja gitu. Gue terus sadar ketika gue masuk SD itu kok, oh, ini namanya yang gak bisa lihat ya gitu. Ternyata, oh, berarti gue juga gak bisa lihat gitu. Gak bisa lihat, oh, terkata, kok mulai mikir tuh kok begini ya. Gak bisa lihat. Oh, tapi waktu itu masih santai. Kok lagi santai dan masih berpikir, gue menerima itu. Gue suka, setelah itu kan gue jadi, ini ya, paham sih, gue bisa lihat, cuman gak drop gitu. Paham, cuman gak drop. Terus kayak diajakin nonton bola gitu, dijelasin bola itu kayak gini, mainnya gini, gini, gini. Oh, seru ya, menarik. Nah, disitu gue mikir pengen jadi pemain bola. Terus gue latihan gitu kan. Dengan segala cita-cita dari anak kecil kan. Anak kecil yang punya cita-cita. Dan gue waktu itu, SMP itu sebenarnya gue dibully. SMP gue dibully. Tapi gue merasa gue biasa aja. Ya udah, bully itu. Emang gue begini lah keadaannya gitu kan. Biasa aja. Apa, Ki? Yang paling... Macem-macem. Di bullinya, kayak lu di, di apa namanya, dilemparin pulang ayam gitu-gitu lah. Oh, iya? Iya, gitu. Ada aja. Cuman waktu itu, gue masih mikirnya gini waktu dibully itu. Lu kan kayak gitu karena lu gak tau gue gitu. Apa namanya. Setelah itu, lu akan berteman sama gue. Gitu aja gue. Jadi gue ya tenang-tenang aja. Dan akhirnya sama benda, baca berteman. Yang bikin gue drop itu memang setelah itu. Karena dari kecil itu gue selalu memikir bahwa inginan terbesar gue adalah ingin jadi pemain sepak bola. Jadi gue selalu berpikir, oke, mungkin 12 tahun itu gue dikasih penglihatan kali ya sama Tuhan, sama Allah, jadi bisa bikin pemain sepak bola. Nanti gue mau masuk ke SSB, gitu. Nah, itu yang selalu ada dalam pikiran gue. Nah, ketika gue 12 tahun, oh, mungkin nanti ketika gue 15 tahun gue masih bisa kali ya, gitu. Jadi selalu hidup di bawah, apa ya, ah, gue pengen nih, gitu. Dan ketika udah 17 tahun, 17 tahun ternyata gue gak bisa. Justru disitulah gue agak sedikit, apa ya, sedikit, sebenarnya menyesal. Gak menyesal sih, tapi agak jatuh aja, gitu. Nanti gue disitu, 17 tahun ternyata itu tidak terjadi. Dan yaudah, gue harus berpikir, kalau ternyata memang gue gak boleh hidup dalam keadaan kena-ena-angan, gitu. Jadi, itu yang, ya justru gue drop-nya disitu. Kalau di masa-masa kecilnya gue gak sama sekali aman. Jadi pada saat 17, udah mulai, oh, ternyata tidak terjadi disitu. Iya. Gitu ya, tapi ya. Tapi mau ngomong apa? Udah di posisi itu, ya? Nah, itu. Padahal, padahal di usia gue segitu, juga gue udah ikut beberapa kegiatan olahraga, kan. Tapi itu memang yang gue mau, dan gue udah sampai, apa, istilahnya sampai ke Riau, segala-galanya. Tapi yang gue mau, tetap gue mau jadi main sport bola, gitu. Itu, memang yang buat gue, ketika 17 tahun. Dan 17 tahun kan ketika waktu itu, pas gue main di Riau juga. Setelah gue pulang dari Riau, itulah gue jadi mikir, gue memang sih, udah sehidup event, olahraga, cuman gue mau gak ini, gue pengennya, saya mau jadi main bola, jadi pengen liat, jadi main bola, gitu. Waktu itu kayak gitu. Jadi gue gak sedikit prok aja waktu itu. Tapi ya, sekarang udah bisa terima, sudah bisa enjoy dengan apa yang gak ada, pindah, nih, Ki. Iya, enjoy, harus enjoy. Harus bisa menerima, dan bersyukur intinya, Ini yang gak pernah gue dengar, dari Riau, oke. Setelah apa gue gak bilang, gak pernah ada ucapan itu, cuy. Jadi, sahabat Roki, ini juga, apa ya, tadi dibilang, prematur. Biasanya orang-orang dengan rahia prematur itu mempunyai bakat, atau kepintaran, kejeniusan yang, yang, di atas rata-rata, pada umumnya. Cuman sayangnya, lu bukan di bidang, di bidang akademik. Jadi, apa ya, kalau, tadi saya bilang, bukan di bidang akademik. Iya, bukan, bidangnya Oki, bukan bidang akademik. Bidang ini, bidang Oki ini adalah, tadi, olahraga, dia atrib, kemudian taknya ikut pon ya, Ki? Iya, ikut pon. Bidang apa sih itu, olahraganya, yang dipon kemana? Tenis. Tenis meja? Tenis meja, iya. Juara, Kak? Waktu kemarin, gue kalah di keempat final. Gak apa-apa, enteng cair kan? Lalu, yang kedua, bakat yang luar biasa. Ini, ini gue juga pengen konfirmasi. Lu itu, sempat, atau pernah, kursus musik gak sih, dari zaman lu kecil? Zaman gue kecil, gak ada, gak pernah sih. Kursus musik gak pernah. Sama sekali? Iya, gak pernah. untuk, untuk alat musik apapun. Iya. Karena gini, sahabat Oki, ini, ditaruh, atau dipegangin, alat musik apapun, jadi, jadi, alat musik. Tetap menjadi alat musik. Iya, maksudnya, semuanya, tanpa-tanpa perlu, dia kuasain, dia tahu, arahnya kemana. Itu gimana bisa, Cid, dapet itu, Ki? enggak tahu ya, gue juga enggak tahu. Awalnya gue main gitar doang sih. Jadi, waktu lima tahun itu, cuman, merhatiin, teman-teman gue tuh kan, usia gue, di bawah usia gue lah. Om-om gue itu, di bawah usia gue. di sekitar mungkin dulu, berapa tahun ya, sekitar 1920 lah gitu kan, pas gue gue yang main gitar gitu. Terus gue merhatiin, gue main gitar gitu ya, oh, bisa bunyi, terus kok, dadanya kok enak ya gitu. Katanya, terus gue, petik-petik sendiri, akhirnya diajarin, langsung om gue, oh ini, kalau ini kayak gini, ini bisa ngasilin dadanya ini, dadanya ini. Akhirnya gue ulit sendiri, dari situ, di umur berapa ya, enam tahun, disitu gue kembangin sendiri, akhirnya, ya mulai, beli keyboard yang 300 ribu, gue yang buat keyboard, dari Cina itu, gue gak tau keyboard apa sekarang. Itu ya, kayak gitu-gitu. Akhirnya gue main dari situ, kalau kursus, selebihnya sih gue, gak ada. Pemberian, ya pemberian Tuhan. Iya, iya, setuju, setuju. Gue, gue, gue sangat-sangat salut, sebetulnya, maksudnya gini, dia ini punya band, dan, yaudah, ada Oki, nah, personalnya gak lagi, gak ada yang satu, masuk sini, jalan, tetap jalan, masuk sana, jalan. Kayak-kayak gak panik, gak panik, kalau ada, Oki tuh, apa ya, buat alat musik, keyboard, ada Oki, aman, gitar, ada Oki, aman, bas, diolah, sama, gitu, jadi, udah, gitu. Kita tuh rasanya, kayak satu orang, tapi bisa megang satu band sendirian. Bisa kalau pakai ini, pakai apa namanya, pakai sonar aja. Megang sendirian tuh. Tapi sekarang udah punya band ya? Ada band ya? Sekarang, kalau sekarang band-band ada, cuman yang buat ini aja lah, kalau buat job-job, apa, nikahan, job-job gitu aja sekarang sih. Sepet, waktu itu fokus di, apa namanya band, catur, sempat bikin, apa, lagu juga, cuman waktu itu, karena, ya, ada sesuatu hal yang kurang, gitu sih. Jadi emang, kita agak, agak gak lanjut sekarang. Ya, karena saya sempat, isenya, gue udah, udah ngobrol juga sama, satu vokalis, diri, dari bandmu itu, jadi, nanti lah, kapan-kapan gue gabungin semua ya, gue gabungin semua. Gue gabungin semua. karena, buat gue pribadi, ini, banyak banget gitu, ya, walaupun tadi, akademisi, udah lah ya, singkirin ya, kan gue gak tau, kalau belajar, gue ngantuk mulu, pokoknya. Itu kan jadi guru, ya. Iya, istutu komputer, coba kalau belajar yang lain, belajar, geografi, kenapa gue bawanya ngantuk, ya. Apalagi sejarah, gitu. Lo kan penari dua kampus ya, Ki? Iya, penari dua kampus. Berapa bulan? Satu semester. Gue pikir, jalan berapa bulan. Karena, karena gue, gue termasuk yang, bilang sama lo, kalau gak salah, kalau gue gak salah inget, gue bilang, udah lah, Ki, gak usah kuliah, kembangin aja musik, gitu kan. Udah lah. Gue, gue, gue bukan, 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 gak mendorong untuk gak kuliah ya, gak punya gerak akademik ya, cuman buat gue pribadi, lo bukan tipe orang yang betah, stay di satu ruangan, lebih dari, lebih dari dua jam, gitu. Kebayangnya kalau, 4 SKS. Iya, 4 SKS 2 jam dulu. Iya. 1 SKS 45 menit. Betah. Sekarang udah mulai betah. Sekarang gue jadi instruktor, kan dari pagi, sampai sore. Kan beda posisinya. Lo didengar. Bukan lo didengar, gue. Oh iya, padahal ini masih di meter lagi ya, masih di selasa lah. Masih ada kelas habis ini? Iya. Gue gak di meter sih, di rumah saya. Cuman lagi ngajar di tempat lain. Oh, lu online ya ngajarnya? Iya. Iya. Jadi aman lah ya. Gue pikir lu di meter. Gak. Istilahnya gue sama dia sama-sama doyan bola. Dia sebagai aktif juga main futsal ya, Ki. Betul ya? Futsal dia aktif. Kalau gue kan penikmat. Habis gue ajakin, takutnya ketuker kalau dia bola sama. Enggak, gue takutnya Ki. udah uangnya gak muat sama gue. Kayak ini, film Subasa yang, apa, keeper Jerman yang gede itu loh. Gak bisa gitu, nutupin gak. Itu kan perancatan dari Oliver Kahn. Kalau saya itu perancatannya Oliver Kahn deh. Iya kan ya. Pokoknya gue inget, keeper Jerman yang gede itu yang. Iya, yang final ya. Final, iya. Itu susah banget jembolin ya. Dan kita berdua suka MU. Iya. Dan kebetulan saat ini, saat ini kita rekam, MU baru menang 1-0 lawan Reuters. Alhamdulillah. Tapi nanti hari Minggu, lawan Arsenal ya? Arsenal. Ini saat kita rekam ya, maksudnya, saya tayang mungkin sudah lewat pertandingan itu. Cuman, gimana Ki? Lihat MU mulai dari Preseason deh. Gak usah musim kemarin gak usah. Preseason-nya bagus ya, lawan Liverpool. Tapi meskipun Liverpool juga menurunin 3 lapis kuat. Kemarin itu. Tapi kita juga menurunin setelah setelah kita unggul 3-0, itu juga kita mau menurunin sekuat nomor 2 kan. Sedangkan. Tapi itu pun kita masih bisa golin. Masih. Dan Liverpool gak bisa golin. Betul. Dan kemarin juga kita menang 2-1. Jadi it's okay dong. It's okay lah ya. Tapi dengan pemenang-pemenang baru-nya? Pemenang baru, dengan masuknya Malaysia, ya pasti gue yakin kalau ini adalah pilihannya TNR ya. Malaysia itu siapa sih yang tahu pemain mana? Gue sih, gue juga gak terlalu tahu sebenarnya. Cuman ya, menurut gue sih, ya masih oke sih. Dengan masuknya, dengan apa yang dipilih. Yang penting gini sih, TNR itu dikasih kekuasaan untuk dia bisa memilih pemain. Dia kan gitu. Kalau pelatih itu gak dikasih kekuasaan, semuanya manajemen. Ya kan yang ngelatih kan gue, kan bahasanya gitu ya. Sebagai pelatih, sebagai TNR, gue ngelatih gue. Gue yang punya strategi. Ya kalau gitu, lu aja ngelatih. Kalau lu gak mau kasih inian pemain kan. Kayak Anthony aja, akhirnya mau dibeli kan. Udah, udah. Iya. TNR kan waktu itu sebenarnya udah sempat minta ya. Si Anthony. Anthony sama Timber. Iya. Akhirnya Anthony dibeli mahal. Ya karena ya salah sisi, kalau gue bilang sih, memang kita leret. Main jaman yang gak gesit. Dan paniknya tuh adalah, dengan apa yang ada, dengan dua game kalah beruntun, baru mulai. Nah itu, iya. Di situ sih. Akhirnya lumayan lagi kan. Iya. Masa yang diacak-acak gitu kan. Gimana dengan ngamuk, ya kan terutama fans-fans yang di Inggris, ya ngamuk lah pasti. Ya kan. Ya itu kan sebenarnya berarti manajemen tidak memenuhi sepenuhnya keinginan Enhart. Sayangnya itu. Kalau dia bisa memenuhi dari dulu, gue rasa manajemen gak akan keluar uang sampai segitu banyak. Sampai 100 juta kan. Dengan add-onsnya. Add-onsnya dikit sih, 5 juta. 5 juta. Tapi kan agaknya di 95, maksudnya 100 juta dengan add-ons. Tapi yang semua orang apa, gak nyangka itu Erickson ya. Erickson. Itu gratis. Gupan masa gratisnya. Kan semua udah nyangkanya, ini kan kesempatan keduanya dia. Oke. Dan orang kan, banyak kan fans EMI juga bilang bahwa Erickson, masa iya sih main within, without 90 menit gitu kan. Nah itu. 80 menit lah gitu ya. Nyatanya dia dipasang dan oke loh. Oke, iya. Mantep loh. Istilahnya gak kayak rawan Riverpool itu juga kan. Kalau gak Erickson mungkin kita bisa jebul itu. Untung baik kita kuat sih. Saat ini gue berharap Paran tetap sehat ya. Siapa tetap sehat? Paran, Paran. Dan tetap sehat dan tetap juga di performa yang bagus ya. Kayaknya Paran tergantung juga siapa duetnya. Pandemnya ya? Iya. Paran tuh. Kalau bales banget sama si siapa? Baguyer. Baguyer. Suka bikin ulah. Gak tahu kan. Yang diinginkan temennya sendiri itu gue ngapain sih Baguyer. Kira tim si R7 buat? Sekarang gue gak tahu si R7 itu agak gimana ya. Tapi gue rasa MU tanpa si R7 juga sekarang. Tapi masih ada sih. Si R7 gak pindah kemana-mana juga. Gak pindah. Tapi buat pribadi. Respect gue udah turun. Kurang ya? Iya. Apa sih? Maksud gue, lu kan udah tua. Ya sabar lagi mungkin nih pas kita ngobrol dan nanti tayang mungkin sudah sampai setengah musim ya. Berjaran gitu. Cuman maksud-maksud kita tuh maksud gue tuh gini. Bahwa ya bayangin kalau pas datkan transfer windows musim panas ditutup kemarin. Terus kita, apa namanya, karena nafsunya si R7 mau masuk ke UCL dan Napoli deal gitu. Iya. Lu bayangin. Emang kita dapat pemain muda, Victor siapa? Victor siapa gitu ya? Yang pemain Napoli yang penting. Napoli. Tapi gaji saya. Tapi kita masih bayar loh. Napoli jual si Victor ini juga mintanya di harga 100 juta. Kan gila. Gila. Ya kemarin, tapi sayangnya kita akhirnya gak dapet Frankie Diong ya. Iya. Iya, iya. Itu kerugian besar. Karena gue, aduh. Kalau ini ya, bisa dapet Frankie Diong. Enak udah. Tengah kita udah. Udah, udah. Gue pikir juga harusnya, waktu itu gue pikir Barcelona pasti akan lepas Frankie Diong. Karena kan gajinya lumayan. Iya. Karena kan masalahnya utang gajinya itu yang gak selesai gitu loh. Gak selesai. Dia kan mau dihutangnya dilunasin kan. Sebaiknya pasti mau. Iya lah, masalah dijual. Terus hutangnya gak apa-apa. Gue udah main segini banyak gitu. Ki, Depay gimana lagi? Waktu kan sempat. Invest Depay. Pakir kan sempat mau dibilang masuk lagi ke MU. Ah, tuh. Bapak lah kayaknya ya Depay. Kalau gue bilang ya, gue sih pengen loh ngasih kesempatan gue Depay. Karena dia vlog DM itu bukan karena Depay-nya. Oke. Karena sistemnya aja yang gak jalan. Sistemnya. Gitu loh. Tapi ya masalahnya, apakah di Sistem Interhark ini dia bisa? Gue rasa bisa. Gue rasa bisa. Istilahnya gini. Karena kalau kita bicara pemain yang folk atau yang pemain yang gagal bener-bener bapuk misalnya gitu ya. Kalau lu pindah klub kan gak mungkin gak bapuk. Gak mungkin kayak waktu di Lyon kan dia bisa nyetak sekian puluh gol. Ya memang leganya beda. Itu kan istilahnya. Ya pemain itu kan bukan sekian orang gak mungkin hilang. Betul kan? Lu latihan nih tenis meja. Setiap hari dua jam setengah latihan. Rotiin. Tiba-tiba karena lu pindah rumah atau pindah tempat. Terus lu gak suka dengan situasi itu. Skill test major lu hilang gitu. Ya apa sih. Kayak gitu-gitu maksud gue. Tapi ya itulah kalau itu kalau MU. Kan gue liat lu masih seri komentar ya kalau Timnas Indonesia. Di Facebook itu kan lu pasti akan. Ya sedikit banyak kalimatnya panjang lah. Kejadian kemana gimana? Apa AFF ya? Iya AFF. Ya sebenarnya yang masalah ini ya Indonesia Vietnam Thailand ya. Satu sisi itu punya. Fersi kita ya. Maksudnya diskriminasi versi kita aja ya. Bukan harus menjadi patokan. Karena ini sama-sama penikmat doang kok. Kita gak punya kuasa apapun. Gak punya. Gak punya. Gitu. Kerasa sana. Jadi ya. Ya omong ringan dan omong kosong gitu ya. Iya lah. Gimana gitu? Ya buat gue sih gini ya. Kemarin ketika di AFF. Kita gak bisa lolos. Menjakitkan dia. Karena selisih golnya kita oke. Kita menang dalam selisih gol. Dan kita sama-sama seri. Dalam buat tim itu. Dan mereka juga main. Dan akhirnya seri. Ya sebenarnya gini. Kalau buat gue sendiri. Menyakitkan dia. Cuman kita harus kembali lagi ya. Sebenarnya kan ketika sebelum pertandingan itu berlangsung. Sebenarnya udah ada kesepakatan bahwa ini loh yang akan jadi acuan. Acuannya gini loh. Untuk menentukan sebuah timnya di posisi berapa gitu ya. Misalnya poin. Terus selanjutnya apa lagi gitu ya. Poin sama. Misalnya di head to head. Atau selisih gol. Itu kan harusnya sudah tahu. Dan ya. Sayangnya memang. Kita gak beruntung aja gitu. Kalau buat gue ya. Kayak kalau kita bisa menang. Golden 1 aja ke Gawang Thailand atau ke Gawang Vietnam. Ya akan lain cerita kan. Atau kita bisa buat satu-satu di dua-duanya. Kita yang akan lolos gitu. Bisa seperti itu. Nah masalahnya kita memang gak bisa buat itu. Dan menurut gue. Menyakitkan nih ya. Tapi kita gak usah bereaksi yang berlebihan. Karena sempat kayaknya mau berpindah ke Asia Timur ya. Sebenarnya secara ini ya. Asia Timur lawan tim-tim yang lebih matang. Dan menurut gue merangsang. Satu sisi iya. Merangsang untuk pertumbuhan Indonesia gitu kan. Lawannya Jepang. Wah kayaknya. Cina. Setidaknya Cina lah. Paling yang kita bisa. Yang agak sedikit di bawah mungkin ya Hongkong. Itu pun gak di bawah banget gitu. Gak kayak kita lawan Kamboja. Kamboja juga sekarang bagus mainnya. Semenjak di. Si Honda ya. Ya maksud gue. Satu sisi itu temen. Sisi lainnya. Kayaknya di Asia Timur tuh gak ada pembinaan usia mudanya gitu. Gak ada kayak kita. AFF U18, S19, U16, dan U23. Ini gak ada. Gue gak mau juga sih. Tapi kalau emang gak ada. Sayang gitu. Pemen-pemen usia muda kita jadi kurang berkompetisi. Sedangkan untuk main di klub aja. Mereka agak kesusahan. Terus sama sistem naturalisasi setuju gak? Sistem naturalisasi sebenarnya gini ya. Tujuannya apa ya. Menurut gue, gue sih setuju-setuju aja. Karena gini. Satu sisi juga harusnya naturalisasi ini untuk merangsang pemain-pemain kita juga. Untuk membuktikan kok sampai akhirnya negara ini tuh bisa menaturalisasi gitu ya. Dari luar. Itu kenapa kan gitu ya. Harusnya pemain kita juga bisa terus makin semangat. Justru itu gitu. Jadi paling makin kendur. Dan sisi yang lain sebenarnya kan juga yang kita ambil adalah pemain-pemain yang mau punya darah Indonesia. Dia harusnya semuanya punya hak untuk menjadi warga Indonesia gitu. Kita gak ngambil pemain yang. Kecuali Mark Lowe. Mark Lowe memang dia orang asing yang tinggal di Indonesia 5 tahun. Misalnya kan kayak Elkan Bagot. Terus yang baru-baru ini kan. Sadu Walls. Itu kan memang punya darah-darah Indonesia. Gua sih sah-sah aja ketika mereka punya darah Indonesia. Mereka mau berusaha membela negara Indonesia. Dan jadi masalah yang bikin ribet kan ada. Kita kan gak bisa dengan dua warga negaraan. Itu yang bikin ribet. Sedangkan di luar negeri kan bisa. Di Eropa bisa dengan dua warga negaraan. Kita gak bisa tinggal miring mau yang kemana aja ya. Nah ini yang ribet kan. Di kita ini yang sebenarnya masih ribet. Di lokasinya segala macem. Apa sama Sintayong sendiri? Sintayong menurut gua sih punya visi. Pelatih yang punya visi ya dia. Makanya dia ngotot banget. Dia pengen megang U19, U23, U senior. Karena dia pengen selalu mengikuti perkembangan anak-anak buahnya. Kayaknya gitu. Pemen-pemen ini. Jadi menurut gua ya harusnya ini pelatih bagus. Secara fisik kita juga udah gak ingin. Kayaknya gak terlalu cengeng. Gampang menit 60 selesai gitu. Menit 65 selesai. Yang penting kan fisik dulu gitu kan. Dan latihannya juga udah mulai bagus gitu. Tinggal bagaimana hubungannya antara Sintayong dengan pelatih yang di bawahnya. Dengan pelatih U16, Bumasaki. Sama juga dengan tim. Dengan klub. Dengan klub-klub yang peserta di Liga. Harus bersinergi. Kenapa? Karena kalau di klub itu nanti beda. Dia pemain juga akan susah doang gitu. Setidaknya ada satu hal yang. Misalnya jadi fondasi lah. Antara hubungan antara Sintayong sama pelatih U16, sama klub gitu. Jadi gak jauh-jauh beda. Jadi permainan Indonesia itu yang seperti itu gitu. Oh jadi lebih ke sistem ya? Sistem. Harus menciptakan sistem yang memang dan semuanya harus bersama komunikasi dan bersinergi gitu sih menurut gua. Kalau cuma Sintayong doang yang punya misalnya dia mengerapkan seperti ini tapi yang di bawahnya dan di klub gak menerapkan yang seperti ini. ya hasil-hasilnya sama aja. Sedangkan kan orang, apa namanya, pemain itu kan akan banyak di ini menurut gua sih, banyak di klub. Dan juga banyak di U16 ya misalnya ya kan. Di bawahnya. Tapi ketika naik ke senior, ketika naik ke U19, yang dirati Sintayong, beda lagi. Nanti misalnya U23-nya beda lagi, U23-nya beda lagi kan lain lagi. Nah jangan kayak gitu menurut gua sih. Dan kesatuan sih kalau menurut gua, kalau sudah kebentuk satu tim yang solid gitu ya. Yaudah itu aja itu dipertahankan. Jangan dibongkar pasang lebih jauh gitu. Ingat zamannya Egi? Itu kan tim zaman itu, tim itu sudah solid ya Ki. Menurut gua ya. Antara depan, tengah, belakang itu udah saling nyambung gitu. Begitu dirombak, dimasukin pemain baru, yang gak terbiasa dengan sistem yang sudah dibuat, tetap berantakan kan gitu. Iya. Maksud gua, memang sih kalau bicara pemain, pasti ada bongkar pasang, ada tambang sulam. Tapi kan kita gimana caranya biar pemain-pemain baru ini bisa tetap tune in dengan sistem yang ada gitu. Bukan dengan pemain baru, ngikutin pemain barunya. Enggak gitu juga. Justru pemain baru yang ngikutin tim. Iya. Iya, langsung gitu. Wah, iya ini. Kalau satu YouTube yang sering ngomong soal atau soal komentar bola denger, mungkin lu ditarik bisa kali ini. Ngapain? Belum ada pandit. Pandit Tuan Anetam belum ada cuy. Pandit buta. Gua selalu bilang sama, bukan selalu sih, maksudnya gua pegang-gari gua ngomentar di yang apa ya channelnya Helmiah ya. Apa tuh? R66 ya? R66. R62 apa sih namanya? R66 media. Iya, iya, iya. Gua bilang, mau dong kalau ini diundang kami terhadap Netra, tapi banyak orang pencipta bola tapi pencipta MU gitu. Terus dimales, dimales. Hah? Dimales. Enggak lah, tapi masa itu mereka memang kisah ya. Nah itu, gua ngapain di tonton. Itu dia. Eh, gua nonton pake dua loh. Ya, misalnya nonton di streamingnya pake iPad gue gitu ya. Terus, gua ngikutin siapa yang nyetak soal game pake aplikasi di handphone. Oh. Karena kadang-kadang suka pas itu kan suka diem ya. Jadi kan siapa ini siapa? Gua cek di handphone. Oh, oke. Tapi ya, istilahnya anemo atau apa ya, gemuruh mereka teriak, cang, segala macem. Jujur itu enak sih dengernya. Istilahnya kalau nonton Bora kan denger mereka nyanyi di sana gitu. Iya. Perasanya wow. Dasyat gitu. Kayaknya gimana ya? Kita kayaknya harus buat ini sih. Gimana agar ini sih teman-teman kita bisa menikmati di stadion tuh kayaknya. Saya ingin ya? Iya, gimana sih. Itu gue mikir apa ya jadi buat sesuatu yang aksesibel tuh jadi kayak ada speaker besar gitu terus ada komentatornya gitu. Langsung gimana ya? Mungkin kalau komentas yang ada nonton bareng gitu ya. Gue bilang coba kayak di radio jadi ya mungkin nonton bareng tuh bukan cuman sekedar no bar atau red pementeri bukan cuman mengkomentasin tapi kayak radio itu siapa yang nendam disebut kan dulu radio gitu ya kalau ingat ini kalau itu bisa maksudnya kayak gitu dulu lah dibuat kita buat kita dulu gitu ya mungkin berisik cuman kalau nonton kayak nonton nonton bioskop nonton film dibisikin kayaknya nah itu nonton bioskop kan misalnya kayak ada pembisik nah ini di stadion gimana abis itu ini semuanya bisa menikmati gue pengen banget ke stadion cuman kayak waduh gue terus kalau ke stadion oke nyanyi-nyanyi sih seluruh kan tapi abis itu gimana gitu gue gak tau siapa lagi siapa lagi nendam siapa lagi siapa lagi siapa lagi siapa lagi orang gue gue pernah tuh pas emyurawan apa gitu gue pikir yang gue enggak salah udah seneng aja gitu ya loh kok salah tapi ya itu dulunya kita gitu istilahnya tapi bukan berarti gak mungkin sih cuman kalau di stadion itu kan yang bikin kendala adalah proses masuk keluarnya itu kan ya lu bayangin orang itu banyak gitu kan yang lagi Indonesia bukan tidak apa ya bukan tidak menghargai atau mereka menonton di stadion cuman kan ya orang kita kan masih susah sabar ya untuk masuk iya kan ribuan cuy belum ada rusuhnya belum ada ini ya kita nonton-nonton dari CVAT kalau di JIS gimana ya gue pengen nonton di JIS juga sih pengen sih gue juga pengen stadion mimpi gue masih out of the park maksudnya maksudnya mimpi walaupun gue enggak tahu kapan dan apa namanya apakah bisa selancar itu juga buat kita gitu ya lihat stadion lihat segala macem sampai ke MU Megastore gitu ya cuman kan masih mimpi masih pengen dan sekarang enggak kecil biayanya cuy makin gede emang iyalah dan bukannya kayak gitu belinya aros ini ya biasanya jual tiketnya enggak tahunan gitu ya enggak itu kan menonton kalau ini kan yang stadion stadion tour kan kita enggak pas nonton jadi saya tenter aja tapi pengen sih gue juga kalau stadion tour stadion tour udah enak udah ngerasain bangku bangku ini bisa enggak ya menikmati lapangannya gitu dengan tenangan di bola disitu ya kan enggak boleh kali enggak boleh bilang lah ya coba-coba lah ya enggak usah kayak gitu lah gue menikmati tenang-tenangan digis aja dulu deh gue mikir deh kayak mungkin tenang-tenangan digis emang digis spesialnya apa gue enggak tahu juga ya tapi kan katanya juga udah bagus ya lebih bagus dari GBK katanya gitu makanya itu gue juga enggak tahu apakah dari rumputnya kak gitu kan apa gimana atau stadionnya udah dibuat gimana gitu enggak tahu juga kan tapi lu futsal udah punya tim pasti ya futsal ya kita emang suka main sebulan sebulan dua kali gimana di lebak bulus lebak bulus GBK futsal kalau misalnya siapa yang mau ikut main ya enggak ternyata atau misalnya orang awas yang liat gitu ya mau ikut main sebenarnya bisa enggak bisa aja gitu kan jadi seru-seruan aja bag kita gitu sih jadi kalau biasanya yang liat bisa jadi pengumpan atau misalnya mau uji nyali ditutup matanya bisa-bisa juga tidak seru-seruannya dimana menarik ya ditutup seru-seruannya gimana iya gitu nanti tinggal kita atur aja gitu kan maunya yang sisi mananya nih ditutup matanya atau dia main bareng sebagai pengumpan gitu dengan bola yang ada kelincingannya itu iya bolanya cukup lumayan harus impor ya jadi masih impor ya iya bola kita harus impor untuk yang memang benar-benar internasional sebenarnya kan blind football internasional itu kan ada cuman enggak tahu gue di Indonesia ini susah banget gitu ya bukan susah atau apanya karena dari lembaga terkaitnya itu emang tidak mau gimana gitu ya kalau enggak ada kompetisinya kalau lu perhatiin di Indonesian Blind Football eh sorry di ini IPSA International Blind Sport Association di Youtube-nya itu pasti ada mereka selalu buat di Eropa pertandingan di Eropa gitu terus pertandingan di Eropa bahkan Eropa itu ada beberapa bagian biasanya di divisi 1 divisi 2 divisi 3 itu ada itu apa futsal atau iya futsal tapi futbol gitu kan blind football tapi dia sistemnya futsal 5 lewat 5 nah itu dibuat kayak gitu terus bahkan waktu itu Jepang sempat ngering-gering kejuaraan gitu kayak kejuaraan diisi 6 klub itu termasuk ada Thailand disana gue itu kayak Indonesia dimana Indonesia dimana Indonesia gak ada Thailand dikit partisipasi Indonesia mana gitu loh bahkan gaung-gaungannya pun gak ada makanya gue akhirnya gue coba untuk buatlah sosial media tapi memang kita masih terbatas banget kan kayak gitu-gitu kan artinya untuk siapa yang nanti akan ngedit videonya siapa yang akan buat posting fotonya itu maksimal emang butuh apa ya sejago kita main IT tetap ya kayak gitu kan susah diakses untuk editing video kita masih belum bisa maksimal betul belum bisa kita kan sasarannya berarti kan orang-orang yang melihat kalau kayak gitu kan sasaran orang melihat terus juga double juga kan sama teman-teman yang benar-benar terlain gimana caranya mereka juga tahu kalau ternyata Indonesian Blind Football ini juga harus ada gitu kan nah itu kan berarti kita double kerjanya kan gimana caranya agar gambarnya atau visualnya juga bisa dilihat enak dilihat dan bisa menarik orang-orang melihat dan gimana juga bisa aksesibel untuk teman-teman iya gue kalau gue juga pengennya langsung ketemu langsung ketemu kayak sama lu atau sama siapapun ketemu kita live berdua gitu kan lebih enak cuman mau ngomong apa gitu kalau disesuaikan jadwal gitu berarti gue harus punya studio gitu yang proper untuk studio budgetnya wow dia kayak didiko buser lo dia dia satu mikrofonnya 8 juta cuy makanya itu kita pake clip-on doang gue pake mic tapi mic yang biasa oke gue pake web gak paham maksudnya ya perangkat-perangkat masih perangkat pemula maksud gue ya sisi visualnya lebih menarik gue editing pake yang ada standar dari windowsnya gitu kan itu gue aja buat gue pribadi rumit ya bukan rumit cuman maksudnya ngepasin track itu juga susah susah kadang-kadang gue pikir udah dari track awal pasti ngepas udah jadi lah di belakang kok gini iya jadi ya apa ya kendala-kendala kita banyak tapi bukan berarti kita nyerah iyalah bukan berarti kita nyerah tercari solusinya lu ngajarin apa sekarang maksudnya sebagai tim pengajar mitra ofis atau iya masih di ofis si ofis bagian iya yang berat-berat masih sang-sang sang-sang suhu ya iya masih sang studio iya terakhir harapan lu ke depan buat lu dan buat apa ya tadi segala macam mimpi dari sampe internet juga kesimpulannya yang lu pengen kalau misalkan ada yang mudah-mudahan ada yang nonton nanti gue bisa upload ke siapa gitu ya ada yang mau sponsor apa yang pengen misalnya ada yang ada yang sponsor nih oke lah oke dengan tim kita sponsor apa yang pengen yang paling gue pengen gue pengen terutama gue pengen supaya Indonesia ini bisa punya Indonesian Blind Football ya itu dari gue terus ya apa sih yang kita dibutuhin ya kita masih butuh bola karena bola gue udah rusak kalau itu gue dapet bola bola itu memang harus impor ya dari Denmark impor kalau misalnya beli satu bola itu artanya cukup lumayan sebenarnya sekitar 40 dolar 40 dolar ya 40 dolar itu belum ongkir ya jadi sebenarnya kalau beli satu bola itu sayang banget jadi kita mungkin bisa pernah spend 100 dolar gitu loh ongkir dan transfernya jadi gue lagi mikir caranya kita bisa kalau kita punya 200 dolar kan bisa dapet setidaknya 3 kan jadi ongkirnya sekalian bisa dapet kayak gitu kan lebih murah terutama sih itu sih kita bisa punya bola terus bisa juga makin mengedukasi teman-teman ternyata yang tentunya mau nih atau punya memang punya bakat jadi pemain bola gitu ya kalau suka bakat dan minat bisa bisa termotivasi dan juga bisa akhirnya bisa bisa dikembangkan bakatnya itu gue harapan gue itu sih karena umur gue udah segini ya gue mikir ya ini mungkin buat para junior-junior mudah-mudahan bisa posisional hanya di manajer kan jadi itu sih fasilitas naik tingkat fasilitas main apa namanya lapangan ya syukur-syukur kalau ada yang mau ikut main atau ada yang mau di lapangan futsal ini boleh kalian main seminggu sekali dua jam bersyukur banget nih ada IG-nya IG-nya Indonesian Brand Football enggak-enggak maksud gue yang yang elu yang elu gue ada network yang elu maksud gue bukan Indonesian Indonesian Brand Football kan IG lu yang untuk brand sport ya oh untuk apa jadi maksud gue kalau ada social media yang mau lu kirim ke gue nanti gue taruh di link deskripsi oke semua aja maksud gue semua semua sosial media yang kaitan sama bola atau kaitan sama lu pribadi mungkin ada sahabat-sahabat gue yang mau kenalan sama lu kalau di gue ada sosial media gue kalau instagramnya di okealfes05 untuk youtube gue juga ada okealfes kalau untuk mau interaksi sama kita dalam urusan futsal di Indonesian Blind Football mantep tapi satu lupa dikit lupa nih kenapa alfes lu doyan mau sama alfes apa lu gak tau dan yang alfes sekarang mainnya masih jago udah 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 di stop sama Barka iya udah stop sama Barka tapi gini gue perantiin gak kemarin waktu di olimpiade olimpiade ya kalau gak salah olimpiade dia turun dia kan dia turun terus kayak yang lain itu kan kayak ponakan-ponakannya gitu tapi dia kayak turun dan dengan usiasi gitu masih kuat naik turun dia pemain-pemain tua gue rasa iya bukan paling tua lagi kayaknya dia harusnya jadi pelatih ya terus dia turun dan buat gue luar biasa ya determinasi dari Alves dan dari dulu dia main di Barka gue seneng aja karena dia paling termasuk ofensifnya sangat ofensif dia ketika maju banyak hangnya dan sangat efektif jadi ini Barsha rasa emu atau emu rasa Barsha gak gue cuman dukung gue cuman sukanya dari Alves itu tapi DMU gue bingung siapa ya kayak gitu ya yaudah ya pokoknya temen-temen tadi sudah disebutin sama Oki nanti juga akan gue taruh juga di link deskripsi apa ya seperti biasa bahwa kesempatan untuk kami itu memang sangat-sangat sedikit tetapi kami punya banyak mimpi yang kami wujudin jadi kalau ada sahabat-sahabat Oki atau siapapun nanti yang nonton ini yang punya channel atau yang punya koneksi ke arah yang lebih yang tepat atau yang mau membantu untuk mewujudkan keinginan kami silahkan dengan sang hati kita terima kita nego kita akan ya duduk bareng lah untuk kita bicara banyak tau Oki thank you banget thank you juga dikasih main ini apa ya adek-adek adek yang kadang-kadang ngeselin tapi ya yang nonton sampai detik ini semoga hubungan kami membawa banyak hal yang bisa diambil sisi baiknya kalau tadi soal komentar tentang bola segala macam itu komentar kami ya sebagai penikmat sebagai Oki sebagai pelaku juga punya punya apa ya punya keinginan untuk timnas Indonesia lebih maju itu bahasan kami tidak tidak bermaksud menyindih siapapun menyinggung siapapun ini hanya dari kami saja antara kami berdua gitu oke kalau adek ada yang mau dengar mau di sorry baterai gue mau di mau di apa di sedikit-sedikit ya gak apa-apa yang penting kami tidak menyinggung salah satu pihak kita hanya ingin Indonesia lebih maju dan maju dan maju oke akhir saya Oki Prasetyo dan Oki Gurnia pamit sampai ketemu semua thank you Sampai jumpa oke thank you selamat menikmati